Intro Kita ketemu bersama yang sempat juga rame Bahwa ada kejadian sekitar tanggal 18 September kemarin Di daerah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Ada seorang korban inisialnya adalah A, yang ditembak atau masih tertembak di depan rumahnya Setiap peristiwa pembunuhan Setiap peristiwa pembunuhan yang harus dikaji pertama adalah tentang motivasi Kenapa orang ini perlu dibunuh Rekan-rekan menyebutnya ustaz dan lain sebagainya dan lain sebagainya Jadi saya tekankan disini bahwa korban adalah paranormal Peristiwa pembunuhan tidak terkait predikatnya dalam kapasitas ustaz Karena memang bukan ustaz Jadi ustaz dipanggil ustaz oleh lingkungan sekitarnya Adalah ketika dia menjadi ketua majelis latin saja Dia tidak mengajarkan ngaji, tidak mengajarkan indah agama, tidak mengajarkan ini Kita pastikan bahwa yang bersangkutan atau korban adalah paranormal Terus bagaimana selanjutnya? Kira-kira dampak dari situlah baru penyelidikan mulai berjalan Sampai diketemukannya pernah ada permasalahan Antara korban dengan salah satu pasiennya Sampai menurut cuplah kepada satu yang patut diduga Kemudian berawal dari penangkapan Berarti diduga kuat orangnya ini Kemudian ditangkap oleh tangkot di daerah Banten di Serang Sehingga didapatkanlah tiga orang tersangka dari empat tersangka Bagaimana cara membunuhnya? Akan-akan sudah tahu ditembak Dari mana senjatanya? Senjata diperoleh eksekutor dari yang memerintahkan Dari yang memerintahkan Yang kemudian diserahkan senjata berikut uangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!